Halo sobat turuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya semua sehat selalu ya Oke saya sedikit menginformasikan dari tipe unit Hino terbaru ya khususnya di seri 300 yaitu Hino Dutro ya sudah banyak perubahan yang di upgrade dari Hino Dutro diantaranya dari interior dan juga dari mesinnya ya karena sudah standarisasi Common Rail dan Eurofold Oke Oke kita bahas aja dari segi mesin yang terbaru tapi jangan lupa untuk subscribe ya guys Oke untuk mesin Hino Euro 4 ini Hino Dutro ini sudah menggunakan tipe mesin terbaru ya yaitu N04C dengan standarisasi Common Rail Euro 4 dan Euro 4 ini sistem bahan bakarnya sudah sangat berkualitas kendali emisi gas buang yang akurat sistem kendali terintegrasi dengan sistem ECU ya jadi generasi keempat ini bukti kesiapan Hino membuat bisnis Anda lebih mudah jadi untuk teman-teman sekalian sekarang Hino Dutro sangat direkomendasikan ya untuk bisnis Anda apalagi sekarang sudah banyak upgrade-nya ya Oke ini adalah transmisi yang digunakan sebelumnya sudah menggunakan transmisi RE50 dan sekarang menggunakan transmisi RE61 jadi dengan seri terbaru ini sudah mempunyai kecepatan 6 speed ya Oke kita bahas dari sistem Common Rail terbarunya ya untuk Common Rail tipe terbaru atau G4S ini seri injektor ya memiliki sistem valve baru yang mampu menghilangkan static atau dinamik sehingga konsumsi bahan bakar ini ya lebih baik dan tahan terhadap kausan yang lebih tinggi jadi ini adalah sistem injektornya ya ini sangat penting dalam sistem pembakaran jadi aman oke kemudian ini adalah tambahan fitur terbaru di mesin ya karena sudah mau Euro 4 jadi dia ada sistem EGR DOC dan VNT ya apa sih EGR? EGR adalah sistem yang menurunkan senyawa negatif atau NOX dari emisi sisa gas buang ya jadi itu disirkulasi oleh EGR ya dari udara yang buku yang sangat tercemar di filter menjadi udara yang lebih baik lagi ya sama seperti DOC juga ini adalah diesel oxidation catalyst ini komponen logam yang mengandung katalis dapat merubah dan mengurangi emisi gas buang yang berbahaya jadi udara-udara yang kotor itu atau polusi-polusi udara itu disaring lagi ya oleh DOC sangat-sangat baik ya jadi polusi udaranya semakin berkurang dan selanjutnya itu ada di VNT VNT variable nozzle turbo ini adalah teknologi turbo modern yang beroperasi secara variable dengan kontrol elektrik ya membuat pembakaran optimal jadi VNT ini berperan penting juga ya dalam standarisasi Euro 4 ini oke dan selanjutnya ini adalah kapasitas ruang kargo yang lebih panjang ya jadi tipe seri Dutro ini banyak varian ya ada yang ada beberapa yang tipe bug box dump and mixer dan juga ada tipe juga yang long nah jadi rangka lebih panjang memiliki dimensi rangka lebih panjang membuat value angkut menjadi lebih besar sehingga dapat memberikan keuntungan bagi para customer ya sudah tidak heran lagi ya untuk Dutro memiliki spesifikasi sesuai kebutuhan yang customer inginkan gitu jika ingin yang memiliki banyak value nya pilih aja 130 HDL ya teman-teman oke dan kemudian ini adalah fitur terbaru juga ya adalah telescopic ya steering berkendara lebih nyaman karena memudahkan dalam pengaturan posisi kemudi sesuai postur tubuh pengemudi ya ini adalah supaya si driver lebih nyaman lagi dalam berkendara karena kita bisa menyetting setir supaya nyaman untuk si driver berkendara ini adalah manfaat ya manfaat sekali ya karena supir kan biasanya ingin bergerak meluruskan badan dan ini dan ini bisa menyesuaikannya gitu loh apalagi ditambah dengan tampilan baru ya dari kursi terus dashboard sudah lebih segar lagi yang bisa kita lihat ya dan untuk selanjutnya ia adalah dari fitur dalam kabin juga ya ini adalah panel indikator jadi panel indikator ini untuk mengetahui ya untuk mengetahui pada temperatur kemudian bahan bakar ya dan lain-lainnya jadi instrumen baru pada panel termo motor dirancang untuk memudahkan pengemudi berkendara secara ekodynamis ya ekodynamis ya jadi supaya customer tahu nih atau driver tahu nih kalau mobil ini dirancang bisa secara hemat bahan bakar ya kemudian juga kita bisa tahu LCD meter ya LCD meter ini adalah jarak tempuh ya dan juga apa namanya mengetahui kecepatan saat berkendara itu adalah manfaat dari panel indikator ya oke kemudian ini adalah line up yang saya bilang line up Dutro ya jadi ini adalah fitur Euro 4 yang terbaru adalah mesinnya ya tadi sudah saya jelaskan N04C common rail dengan sistem standarisasi Euro 4 ya kemudian transmisi ada transmisi Re50 dan transmisi Re61 new jadi dia sudah 6 speed kemudian ini adalah common rail sistemnya ya dan penunjang dari sistemnya ada IGR DOC VNT ya dan tidak kalah saing juga ini adalah interior barunya sangat ekodynamis ya bagus oke dan selanjutnya kita masuk ke nah ini yang saya bilang interior barunya ya interior baru cuan cuan dirancang untuk menambahkan kenyamanan saat berkendara dengan warna yang sangat bagus dan simple ya warnanya sedikit coklat ya sosana yang terbangun oleh rancangan baru ini dapat meningkatkan mood pengemudi ya saat berkendara ya dan lebih nyaman lagi jadi buat teman-teman sangat direkomendasi ini mobil unit Hino Dutro yang terbaru ya oke dan kemudian kita masuk lagi ke apa sih yang digunakan Hino Dutro ini karoserinya banyak diantaranya adalah box ya terus bak pendingin ya atau freezer ya pendingin ya kemudian itu adalah bak terbuka ya biasanya biasa untuk kargo kemudian loss bak dan terakhir adalah tangki sebenarnya masih banyak lain ya yang bisa digunakan oke ini adalah tipe dari dam dam sangat direkomendasikan untuk Dutro 136 HDX kemudian tipe long ya 136 HDL long ya ini adalah tipe boxnya kemudian kita bisa lihat lagi sama ini adalah tipe dam ya untuk konstruksi material ini sangat cocok sekali ini ya dan kemudian ada untuk mixernya ya ini mixer ini sangat cocok sekali untuk konstruksi juga material saat pembangunan masuk ke daerah-daerah perkotaan dan tidak kalah saing mobil Hino juga membangun mikrobus ya ini adalah untuk pariwisata selanjutnya selanjutnya ialah medium boost ya ini dia medium boost sangat cantik sekali ya dan banyak varian yang ada di dalamnya oke itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat buat sobat-sobat truk sekalian jika ada salah kata mohon untuk di maafkan ya dan jika ada tambahan boleh di kasih komentar ya oke jangan lupa untuk subscribe like komen dan share sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh